hai 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 bersama mengarti di sini yang berhormon-hormon kita langsung saja guys lanjut ke materi ini sudah remaja sudah hampir habis nih guys one two three four ya ini sudah nah kita masuk ke materi yang ke-10 yaitu terdiferensial total ini adalah lebih umum lagi guys daripada turunan berarah Hai iya namanya diperensial total Hai nah kita perhatikan ya bayangkan suatu kurva mulus mulus itu artinya terdiferensial ya maksudnya mulus di sini adalah terdiferensial nah lebih cantik lagi kalau dia terdiferensial sampai tak hingga kali ini namanya mulus Hai kan biasanya kalau ini nah kurva yang namanya kurva itu adalah pemetaan dari ini guys interval ya guys jadi dari bilangan ke faktor jadi hasilnya dari faktor contoh aja ya contoh kurva nih contoh kurva Hai ini supaya kalian nggak bingung gitu ya misalnya ti ini adalah ti koma dua ti nah ini nih kurva guys kurva mulus nih atau misalnya t sama dengan berapa guys t tambah satu boleh nama salah ini nah atau misalnya t sama dengan t tambah satu t dikurang t kwadrat boleh ya yang penting dia dipetakan ke R2 jadi hasilnya adalah faktor Hai maka melewati satu domain dari daerah terdiferensial di R3 katakanlah daerah itu adalah masih ingat guys daerah yang diawal-awal video memang daerah ya nah daerahnya ini berupa fungsi ini xy fxy jika satu syarat ini dipenuhi guys bahwa agama ya ini gamma ya gamma T0 sama dengan T0 gimana itu T0 nya sama dengan A,B ini faktor ya ingat guys kemarin titik bisa dipandang sebagai faktor gitu ya kemudian gamma aksen T0 sama dengan V0 yaitu V1,V2 nah ini maka nah ini ini kan turunan ya turunan ya nah ini adalah ini oke menurut mamang kalian juga perlu belajar D gamma Dt ini ya ini misalnya ini ya nah turunannya ini adalah D gamma per Dt ini sama dengan nah ini diturunkan aja guys per komponen turunan dari T berapa satu atau turunan dari dua T2 nah berarti D gamma per Dt yang ini ini sama dengan 1,2 lanjut lagi yang ini nah yang ini guys di gamma per Dt ini sama dengan satu dan ini adalah satu dikurang 2T nah bisa ya gampang ya guys gampang lah nah ini kalau dimasukkan nilainya di T0 menjadi V1,V2 nanti ya menjadi faktor bilangan nah maka kita ingin menghitung rate of change artinya apa ya perubahan kecepatan atau velocity fungsi atau perubahan fungsi ya sepanjang perubahan nilai kurva gamma nah ini oke perlahan saja ya guys maka berdasarkan rumus turunan berarah diperoleh delta Fp sama dengan delta A plus delta X F A plus delta X koma B plus delta Y F koma B berdasarkan rumus turunan berarah ya nah ini kemudian ini tadi A nya sama dengan apa T0 ya gamma T0 oh iya iya gamma T0 gitu ya gamma T0 plus delta T dan ini gamma 2 T0 plus delta T ini gamma 1 ini adalah komponen pertama dari gamma guys jadi gamma ini misalnya ada gamma 1 T gamma 2 T gitu ya berbentuk dua komponen itu jadi ini adalah bagian X nya dan ini adalah bagian Y nya oke nah maka uraian selanjutnya di definisikanlah ya do F per do T T0 itu sebenarnya limit delta T0 F komposisi gamma T ditambah delta T dikurang F komposisi gamma T0 saja ya per delta T nah seperti itu ya oke oke nah ini uraian selanjutnya akhirnya kita dapatkan rumusnya guys dari sini ini kan rumus yang menggunakan diperensial tadi didapatkan seperti ini akhirnya nah akhirnya kita dapatkan fungsi dua variabel R yang terdiferensial lalu kita definisikanlah berdasarkan uraian sebelumnya tadi kita definisikan diferensial total dari gamma ini yaitu sebagai berikut ini guys rumusnya guys ingat ya kurvanya mulus ya kurvanya harus mulus kemudian gamma T0 sama dengan P0 nah gitu maka eee df per dt sepanjang P0 gitu ya eee relatif terhadap gamma nah relatif terhadap gamma artinya tergantung terhadap gamma nya ya maka itu didefinisikan sebagai turunan parsial terhadap X P0 yang dikenakan pada P0 dikali turunan gamma 1 per eee terhadap T yang dikenakan pada P0 dan dikali ditambah dengan turunan terhadap ini Y ya sorry ini salah nih ini Y nah itu P0 dan agama 2 per dt oke seperti itu dengan membuat T sebagai variable secara umum lebih ringkasnya guys kalian hafal ini saja nih kalau ada turunan yang gak pakai Do ya ini D nya dibiasa maka kalian bisa eee hitung ini nah gini guys ya ini namanya differential total nah rumus differential total mungkin ini terhadap nah arti geometrisnya ini adalah seperti ini guys jadi ketika gamma gamma A ini berjalan kesini ya berubah dia ini kan nilai fungsi yang ditunjukkan oleh gamma ini nah ini juga berubah ini nah ber eee ini bersesuaian dengan gamma yang berubah kesini guys nah perubahan dari P ini dinyatakan sebagai garis singgung kecepatannya itu dinyatakan sebagai garis singgung eh gradient atau kemiringan garis singgung yang berjalan sepanjang kurva gamma ini guys nah seperti itu ya jadi eh kita banyak banyak ini turunang varsial terhadap X turunang varsial terhadap Y turunan berarah differential sama differential total Berapa guys 5 20 guys Ya bener ya turunang terhadap X turunan terhadap Y turunan partial terhadap X turunan parsial terhadap Y turunan berarah differential differential total Jadi ada 5 konsep Turnan yang berbeda-beda Di Fungsi 2 variable Nah silahkan kalian berpusing-pusing Semoga tidak terlalu pusing Nah ini contoh kita hitung guys Tentukan differential total Fxy X tambah 2y kuadrat Di titik 0,1 terhadap Terhadap kurva Gamati Sinti kos t Tol-tol ti Tol-tol ti dong Ini 0,1 ya Jangan 0,1 dong Kurang cantik lah 1,1 aja ya guys ya 1,1 Ini berarti ti nya ini sama dengan Berapa guys T per 4 Atau sama dengan 90 derajat Ini ti nolnya ya Ini memang Ini disini dulu deh Biar kalian tidak bingung gitu ya Jawab Yang pertama dulu Kita bikin Sinti Koma Kosti Sama dengan 1,1 Sama dengan Gamati 0 Maka Supaya dia Ini Supaya dia Sinti nya sama dengan 1 Maka salah satu Maka salah satunya adalah T 0 nya itu adalah 90 Nah 90 Jadi t 0 nya adalah 90 Wajat Atau sama dengan Pi per 4 Nah gitu Oke Sekarang kita akan Masukkan ke rumus ini Tinggal masukkan ke rumus ini guys Oh iya Turunan terhadap X dulu ya Kita hitung ya Kemudian Do F Per Do X Ini sama dengan Diturunan terhadap X Berarti 1 ditambah Oh 1 aja guys Ternyata guys Kemudian Do F Per Do Y Ini sama dengan 4 Y Ya 4 Y Oke Sekarang kita masukkan Terhadap Ini ya guys Terhadap P 0 nya Ini Do F Per Do X Dimana Dia 1,1 Ini sama dengan 1 tetap Karena dia fungsi konstan Dan Do F Per Do Y Ini Dikanakan pada 1,1 Sama dengan 4 Ya Oke Jadinya Itu Kita langsung saja Ini apa nih Lambangnya apa nih Oh Do F Per Do T Berarti Di F Per Do T Ini sama dengan Do F Per Do X 1,1 Ini 1 Do F Per Do T Ini di 90 derajat T nya Dikali Berapa ini Tadi Gamal 1 nya Gamal 1 nya Gamal 1 nya Turunan ini Dikali Cos Turunan sin Kan cos Jadi cos 90 derajat Ditambah Do F Per Ini Do X Do X Do F Per Do Y 1,1 Dikali Negative sin Negative sin 90 derajat Oke Sekarang kita hitung Do F Per Do X Berapa tadi 1 Cos 90 Berapa guys 1 juga Ditambah Benar ya Nah Do F Per Do Y Ini adalah Tadi 4 ya Dikali Negative 1 Sama Dengan Negative 3 Nah Ini dia Hasilnya Oke Begitu Cara menghitung Turunan Differential Total Ya guys Kemudian Disini Hal Terakhir Sebelum kita masuk Ke aplikasi turunan Disini Turunan berarah Merupakan kasus khusus Dari differential total Dengan kurva Gamanya Merupakan Segment garis lurus Yaitu ini guys Jadi itu Ternyata turunan berarah Itu adalah Kasus khusus Daripada Differential Total Nah Oke guys Mungkin itu saja Dari memang Mudah-mudahan Ini bisa mencerahkan Thank you for watching